Setelah setengah hari, ukuran bukit itu menjadi dua kali lipat. Sebelumnya tingginya hanya beberapa puluh meter, tetapi sekarang tingginya seratus meter. Halo juga telah menghilang. Setelah Halo menghilang, aroma pil eliksir juga perlahan memudar. Istana yang eliksir yang agung kemungkinan besar berada di bawah tanah. Lihat aku memecahkannya. Seorang pria kekar melangkah keluar. Dia mengeluarkan aura yang menakutkan. Dia adalah seorang suci yang mutlak. Bas, telapak tangan orang ini seperti pisau. Saat dia menyerang, sinar pedang yang mengejutkan terbentuk dan menebas ke arah bukit, ingin membelahnya menjadi dua. Namun, saat pancaran pedang menghantam bukit, lingkaran cahaya muncul dari bukit. Di bawah cahaya ini, pancaran pedang itu langsung runtuh. Sosok kekar itu terkena cahaya dan tubuhnya bergetar hebat. Dia memuntahkan darah dan mundur. Wajahnya pucat dan dipenuhi ketakutan. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Seseorang mencibir. Ada begitu banyak orang di sini, termasuk banyak orang suci dan bahkan calon kaisar. Bagaimana mungkin mereka tidak mencoba sebelumnya, tetapi mereka semua terluka dan mundur. Itu sebabnya banyak orang menunggu di sini. Semua orang berpikir keras. Istana Ramuan Dayan Kuno bukanlah masalah kecil. Tampaknya hampir mustahil bagi kekuatan eksternal untuk membukanya dengan sendirinya. Paman, terima kasih telah memimpin. Luming berterima kasih pada paman berwajah kuning itu. Kemudian, dia pergi ke samping sendirian dan duduk bersilat di puncak gunung, menunggu dengan tenang. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang di sini. Sekilas langit hampir dipenuhi sosok manusia. Sesekali bukit itu bersinar dan membesar. Hari-hari berlalu, bukit itu semakin membesar. Setengah bulan kemudian, bukit itu telah tumbuh setinggi seratus ribu kaki, mengjulang tinggi hingga ke awan. Dikelilingi oleh awan dan kabut, seperti gunung surgawi. Dari kejauhan, tampak seperti tungkupil besar yang berdiri di antara langit dan bumi. Dan ini bukanlah akhir. Gunung tungkupil masih terus berkembang, dan dari hari ke hari, akan tumbuh dengan selisih yang besar. Setengah bulan lagi berlalu, Luming telah berada di sini selama sebulan. Gunung tungkupil telah mencapai ketinggian lebih dari satu juta kaki. Itu seperti gunung dewa, menempati wilayah yang luas. Gunung tungkupil tidak lagi tumbuh. Saat ini, seseorang angkat bicara. Ini karena tumpukan tungkupil belum bertambah besar selama tiga hari. Mungkinkah tumpukan tungkupil telah muncul sepenuhnya? Banyak orang menatap ke depan dengan mata berapi-api. Pada saat ini, sesosok tubuh keluar dari langit. Sosok ini diselimuti oleh cahaya ilahi yang menakutkan. Penampilannya tidak bisa dilihat dengan jelas, tapi dia memancarkan aura yang sangat menakutkan. Dia berdiri tinggi di langit, tapi dia memberi ilusi kepada orang-orang seolah-olah ada dunia yang berdiri di sana. Tekanan yang mengejutkan membuat ekspresi semua orang berubah drastis, dan pernapasan mereka menjadi sedikit sulit. Wuh, kaisar bela diri. Seseorang berkata, suaranya sangat mengganggu. Karakter dengan peringkat kaisar telah muncul. Bagaimana mereka akan bersaing dengan kaisar bela diri? Namun, ini hanyalah permulaan. Setelah itu, satu demi satu sosok muncul di langit. Semua sosok ini memancarkan cahaya ilahi, seperti dewa. Seolah-olah ada dunia yang mengambang di sana. Pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Para ahli tingkat kaisar memiliki hati orang suci yang diringkas menjadi sebuah dunia kecil dan memiliki kekuatan dunia. Hanya dengan berdiri di sana, mereka seperti sebuah dunia. Ada lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar berdiri di langit. Mereka mendominasi area tersebut dan memberikan tekanan yang mengerikan. Namun, ini bukanlah akhir. Jumlah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar terus meningkat. Pada akhirnya, lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar muncul. Banyak orang terperangah. Sudah bertahun-tahun sejak begitu banyak pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar berkumpul. Jelas sekali bahwa bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar pun tidak bisa tetap tenang ketika istana Yan Elixir yang agung muncul kali ini dan secara pribadi telah mengambil tindakan. Kemungkinan besar, semua kekuatan besar di tanah suci bulan kuno memiliki figur setingkat kaisar. Lu Ming juga diam-diam terkejut. Seperti yang diharapkan dari tanah suci bulan kuno, lebih dari 20 ahli tingkat kaisar berkumpul. Sungguh spektakuler. Kalian semua sudah keluar, ayo pergi. Sebuah suara yang dalam datang dari langit. Itu bergema di dunia dan menyebabkan kehampaan bergemuruh. Pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dapat menciptakan dunia kecil, dan setiap gerakan yang mereka lakukan mengandung kekuatan dunia. Mereka dapat menghancurkan langit dan bumi, dan kekuatan mereka tidak terbayangkan. Bahkan ketika mereka berbicara, jika mereka tidak menekannya, mereka masih memiliki kekuatan yang menakutkan. Bagaimana mungkin aku tidak datang ketika istana Yan Elixir yang agung telah muncul? Sama denganmu. Di langit, beberapa suara terdengar. Di bawah, yang lain terdiam, tidak ada yang berani berbicara. Karakter dengan peringkat kaisar telah muncul. Jika mereka berani berbicara dan membuat marah salah satu karakter peringkat kaisar, mereka akan mati hanya dengan satu tamparan.nof.o Karena kamu di sini, kenapa kamu tidak menyerang? Kata sosok jangkung dan tegap yang datang lebih dulu. Jangan terburu-buru. Seseorang berkata dengan acuh tak acuh. Kalian sungguh licik. Anda hanya menunggu orang lain untuk memimpin. Jika kamu tidak bergerak, maka lakukanlah. Sosok kekar itu berkata dengan suara menghina. Kemudian, dia mengambil langkah maju dan bergegas menuju gunung tungku. Dalam sekejap, dia bergegas ke gunung dan tertutup awan. Bas. Pada saat ini, gunung itu bergetar, dan lingkaran cahaya menyebar, bergegas menuju sosok kekar itu. Buka. Suara gemuruh datang dari gunung. Kemudian, cahaya pedang yang mengejutkan melonjak ke langit, seolah-olah akan membelah dunia. Kekuatan pedang yang besar menyebabkan ekspresi semua orang di bawah level kaisar berubah. Menghadapi kekuatan seperti itu, siapapun yang berada di bawah level kaisar akan menjadi seperti semut, mudah dimusnahkan. Ini adalah kekuatan seorang ahli tingkat kaisar. Itu adalah penguasa bela diri dari sekte pedang hutan belantara. Seseorang berbisik. Namun, hasilnya diluar ekspektasi semua orang. Cahaya pedang yang bisa menghancurkan langit dan bumi tidak menghancurkan halo. Saat halo melintas, cahaya pedang pecah dan suara pedang bergema di seluruh dunia. Kemudian, sesosok tubuh kekar mundur dengan cepat keluar dari pegunungan. Cahaya ilahi di tubuhnya sedikit bergetar dan menampakkan penampilan aslinya. Itu adalah seorang pria parubaya dengan pedang di punggungnya. Namun, wajahnya pucat. Ada formasi menakutkan di gunung. Pria parubaya itu berkata dengan ekspresi muram. Sepertinya kamu tidak bisa melakukannya. Biarkan aku yang melakukannya. Suara dingin dan arogan terdengar. Kemudian, sosok yang diselimuti api emas keluar. Gan, dengan memekik, sosok itu menjelma menjadi gagak emas berkaki tiga. Itu sangat besar, seperti matahari di langit. Ini adalah ahli tingkat kaisar dari ras gagak emas berkaki tiga, kuat dan menakutkan. Gagak emas berkaki tiga mengepakkan sayapnya dan tubuh besarnya berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas ke gunung. Namun, hasilnya sama dengan penguasa bela diri dari sekte pedang hutan Belantara. Dia juga dikirim terbang oleh Halo, yang membuatnya sangat tidak senang. Setelah itu, pembangkit tenaga listrik peringkat kaisar lainnya juga mencoba, tetapi hasilnya sama. Mereka semua dikirim terbang. Saya menyarankan agar kita bergabung. Sulit untuk masuk sendirian. Suara dingin terdengar. Orang ini sangat menakutkan dan mengeluarkan aura yang sangat tajam. Sepertinya ada banyak senjata yang terbang di sekelilingnya, dan setiap senjata mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Orang ini adalah pakar tingkat kaisar dari Klan Wan. Itu benar. Mari bekerja sama dan hancurkan formasi ini. Pakar tingkat kaisar lainnya mengangguk. Bang, bang. Kemudian, tujuh ahli tingkat kaisar keluar dan bergegas ke gunung. Bas. Gunung Tungkupil bergetar terus-menerus, dan sinar cahaya meledak. Pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar juga mulai bergerak. Seluruh area meledak dengan suara gemuruh yang menakutkan. Langit dan bumi berguncang, dan seluruh dunia berguncang dengan hebat. Mundur, mundur. Mereka yang berada di bawah level kaisar semuanya mundur. Terlalu menakutkan ketika seorang ahli tingkat kaisar bergerak. Jika mereka terpengaruh sedikit saja, mereka pasti akan berakhir menjadi abu. Langit dan bumi bergetar. Pilvernus Mountain memancarkan cahaya cemerlang yang dikelilingi oleh lingkaran cahaya. Itu adalah cahaya pilki, tapi bisa meledak dengan kekuatan yang mengejutkan dan sangat misterius. Terlebih lagi, guncangannya menjadi semakin intens, dan gunung Tungku Alkimia menjadi sedikit ilusi, seolah-olah akan menembus langit kapan saja. Bas. Dan EBCP. Wash. Dengan cepat, semua sosok setingkat kaisar mundur dari gunung. Aku tidak bisa memaksa masuk. Kalau tidak, Pilvernus Mountain ini akan menerobos udara dan melarikan diri lagi. Nov. O. Seseorang berkata dengan cemberut. Lalu apa yang harus aku lakukan? Seseorang bertanya. Tampaknya istana ramuan Yan Agung ini tidak menerima orang-orang berpangkat kaisar. Sepertinya aku hanya bisa mengirim orang dengan peringkat di bawah kaisar untuk mencoba. Seorang tokoh setingkat kaisar berbicara. Yang lain terdiam sejenak sebelum menganggupkan kepala. Tokoh berpangkat kaisar tidak bisa masuk sama sekali. Bahkan jika mereka semua menyerang, tumpukan Tungku Pil mungkin akan menghilang ke dalam kehampaan. Pada saat itu, mereka tidak dapat memperoleh apapun. Mereka hanya bisa mengirim orang-orang di bawah peringkat kaisar untuk mencoba. Setelah itu, tokoh-tokoh dengan peringkat kaisar ini mulai mengirimkan orang-orang dari kekuatan masing-masing yang berada di bawah peringkat kaisar. Pada awalnya, mereka mengirim calon kaisar, tetapi mereka semua diledakkan tanpa kecuali. Namun, kekuatan halos jauh lebih lemah. Mereka hanya bisa meledakkan calon kaisar, tapi paling banter, mereka akan terluka. Kekuatan mereka jauh lebih kecil dibandingkan saat mereka berhadapan dengan ahli tingkat kaisar. Kalau tidak, dia bisa membunuh sekelompok calon kaisar dalam sekejap. Setelah itu, mengirim para biksu absolut masih sia-sia. Para kaisar sangat sabar dan mereka perlahan-lahan mengujinya. Akhirnya, mereka mendapatkannya. Hanya generasi muda di bawah usia 50 tahun yang bisa masuk, dan halo adalah yang paling lemah. Beberapa orang jenius dapat menahannya sepenuhnya dan masuk dengan lancar. Segera, kekuatan besar mulai mengirimkan generasi muda mereka. Segera, semua teladan berkumpul di sini. Tidak hanya itu, selain surga favorit dari Tanah Suci Bulan Kuno, ada juga banyak surga favorit dari pasukan peringkat kaisar biasa. Lu Ming juga bergaul dengan beberapa anak muda dan tidak menarik perhatian apapun. Kalian masuk, temukan kesempatan untuk menghancurkan istana Phoenix dan beberapa jenius sekte gajah dewa, terutama Roh Phoenix dan Longchen. Beberapa orang jenius dari klan Wan berdiri di samping para ahli klan Wan yang berperingkat kaisar. Pada saat ini, para ahli klan Wan berperingkat kaisar sedang mengirimkan pesan kepada mereka. Suara mereka sangat dingin. Ya, Tuan Kaisar bela diri. Para jenius dari klan Wan mengangguk. Jangan khawatir, saya sudah menghubungi orang-orang dari Menara Sirius, Istana Burung Surgawi, dan Sekte Ziji. Jika mereka berani membunuh keajaiban keluarga Wan bersama Lu Ming, mereka pasti akan mati. Pakar tingkat kaisar dari klan Wan berbicara dengan dingin. Kilatan dingin melintas di mata paragon keluarga Wan. Pergi, pakar tingkat kaisar dari klan Wan melambaikan tangannya. Bas, dan EBCP, Wash, para elit keluarga Wan semuanya terbang menuju gunung Tungkupil. Pada saat yang sama, para ahli kebanggaan surga dari kekuatan lain juga bergegas menuju gunung. Lu Ming bercampur dengan ahli kebanggaan surga dari pasukan tingkat kaisar biasa dan juga bergegas menuju gunung. Banyak jenius muda bergegas ke gunung, dan gunung Tungkupil juga memancarkan lapisan cahaya. Namun, lingkaran cahaya ini jauh lebih lemah jika dibandingkan. Lu Ming hanya merasakan sedikit mati rasa di tubuhnya. Dia sepertinya mampu melawan kekuatan halo dengan sangat mudah. Namun, meski dia santai, tidak semua orang begitu santai. Beberapa pemuda dengan bakat dan kekuatan tempur yang lemah mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Tubuh mereka gemetar dan mereka mundur dengan cepat keluar dari pegunungan. Beberapa orang telah tersingkir bahkan sebelum mereka masuk. Ekspresi mereka jelek, tapi masih banyak orang yang menahan tekanan dan pergi ke kedalaman gunung. Tidak lama kemudian, mereka memasuki gunung dan menghilang ke dalam awan dan kabut, menghilang dari pandangan orang luar. Siapa yang akan mendapatkan warisan istana Ramuan Dayan? Semua orang merenung dan memperlihatkan ekspresi antisipasi saat mereka menunggu dengan tenang. Gunung Tunku Alkimia menempati area yang luas. Setelah Lu Ming dan yang lainnya masuk, mereka dikelilingi oleh kabut putih dan penglihatan mereka tidak terlalu bagus. Gunung Tunku Alkimia masih sangat jauh dari mereka. Semua orang memperlihatkan sosok mereka dan melompat menjauh, menghilang ke dalam awan luas. Lu Ming juga berlari menuju gunung Tunku Alkimia. Namun, setelah berjalan setengah jam, mereka masih sangat jauh dari gunung Tunku Pil. Adapun orang-orang yang masuk, mereka sudah lama berpencar. Melihat sekeliling, tidak ada satu orang pun yang terlihat. Dari luar, kelihatannya tidak terlalu jauh. Aku tidak mengira akan sejauh ini setelah aku masuk. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri dan terus bergerak maju. Apa? Tidak lama kemudian, Lu Ming tiba-tiba berhenti. Dia melihat beberapa sosok di depannya. Mereka adalah keluarga Wan. Orang-orang dari keluarga Wan ini, apa yang mereka lakukan? Ayo ikuti dan lihat. Tatapan Lu Ming beralih. Dia menahan auranya dan mengikuti mereka dengan tenang. Para elit keluarga Wan menuju ke satu arah. Tidak lama kemudian, mereka melakukan penyergapan di tepi lembah. Tidak lama kemudian, orang lain muncul dan juga melakukan penyergapan di dekatnya. Itu orang-orang dari Menara Skywolf dan Sekte Ekstrim Ungmu. Tatapan Lu Ming berkedip. Kemudian, dia melihat beberapa orang dari Istana Burung Surgawi. Keempat kekuatan inilah yang telah menjalin 10.000 pertukaran roh, dan mereka memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Apa yang mereka coba lakukan dengan menyelinap? Segera, Lu Ming mengetahuinya. Di depannya, ada 5 atau 6 sosok berlarian. Semangat Phoenix, Long Chen. Mata Lu Ming berbinar. Di antara tokoh-tokoh itu adalah roh Phoenix dan Long Chen. Adapun yang lainnya, mereka jelas merupakan teladan dari Istana Phoenix dan Sekte Gajah Dewa. Keluarga Wan telah melakukan penyergapan di sini untuk menghadapi Huang Ling dan yang lainnya. Kamu benar-benar mencari kematian. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Dia tiba-tiba berteriak, bunuh. Suaranya menyebar jauh dan luas, menyebabkan ekspresi Feng Ling dan Long Chen berubah. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Kami belum memasuki pengepungan. Orang bodoh mana yang berteriak. Surga favorit klan Wan semuanya memiliki ekspresi muram saat mereka mengumpat. Orang-orang dari 4 kekuatan bersembunyi di tempat yang berbeda, jadi mereka mengira itu adalah seseorang dari kekuatan lain. Orang-orang dari kekuatan lain juga sama, mengira itu dipanggil oleh kekuatan lain. Siapa ini? Mata Long Chen bagaikan kilat saat dia melihat sekeliling. Bas, dan EBCP, Wash, penguasa keluarga Wan terbang dan muncul di depan Huang Ling dan yang lainnya. Karena serangan mendadak tidak berhasil, dia hanya bisa menyerang secara langsung. Keluarga Wan, wajah Huang Ling menjadi gelap. Dan kita, saat suara-suara itu terdengar, para jenius dari 3 kekuatan lainnya muncul. Dalam sekejap, mereka mengepung Huang Ling dan yang lainnya. Keluarga Wan, Menara Sirius, Istana Burung Surgawi, Sekte Ekstrim Ungu, apa yang ingin kamu lakukan? Huang Ling berkata dengan dingin. Apa yang kamu inginkan? Huang Ling, Long Chen, kamu membantu Lu Ming membunuh 4 orang jenius kita dan menyebabkan keributan di pertukaran seribu roh. Apakah menurut Anda kami akan membiarkan ini berlalu? Anda harus membayar dengan nyawa Anda. Favorit surga dari keluarga Wan mencibir, mengungkapkan ketajaman dan niat membunuhnya yang dingin. Jadi itu karena ini. Huff, keluarga Wanmu telah kehilangan banyak orang jenius. Jangan biarkan semuanya mati. Long Chen berkata dengan dingin. Aura di tubuhnya menjadi ganas. Tubuhnya membengkak, dan lengannya menjadi tebal dan besar, mengandung kekuatan yang tiada habisnya. Kamulah yang akan mati. Serang bersama. Pakar kebanggaan surga klan Wan berteriak dengan dingin. Namun, pada saat ini, serangkaian suara yang menusuk udara terdengar dari jauh. Empat atau lima sosok terbang dengan kecepatan ekstrim, menyebabkan ekspresi paragon keluarga Wan dan menara Skywolf sedikit berubah. Saat berikutnya, lima sosok muncul di langit. He he, meriah sekali. Saudara Wan, bagaimana kalau kita ikut serta dalam acara yang bagus ini? Salah satu pemuda berjubah emas berbicara, suaranya penuh dengan niat membunuh. Jadi, kalian adalah saudara dari klan gagak emas. Bagus, hahaha, ayo serang bersama. Paragon dari empat kekuatan sangat gembira. Wajah Feng Ling, Long Chen, dan yang lainnya menjadi semakin jelek. Orang-orang dari klan gagak emas, kami tidak memiliki dendam satu sama lain, mengapa kamu ingin memukulku ketika aku sedang jatuh? Kata Huang Ling, menghadapi empat kekuatan, mereka sudah dalam bahaya. Dengan keajaiban ras Golden Crow, mereka berada dalam bahaya yang lebih besar. Tidak ada dendam. Sungguh menggelikan bahwa anda bersama Lu Ming. Itu berarti anda memiliki dendam terhadap kami. Kami akan membunuh semua orang yang bersama Lu Ming. Kata seorang pemuda berjubah emas. Suaranya sangat dingin. Dia adalah pangeran gagak emas yang ke-9. Kembali ke sarang Phoenix, semua bulunya hampir dicabut oleh Lu Ming. Dia sangat membenci Lu Ming. Ayo kita bunuh mereka bersama-sama dan temukan warisan Istana Ramuan Dayan. Teriak pemimpin keluarga Wan. Tubuhnya bersinar dengan cahaya, dan senjata Sein terbang keluar. Kultivasi pria ini sangat mengerikan. Dia berada di tingkat penguasaan minor di alam Supreme Sein dan tidak lebih lemah dari Wan Pingyang. Dia juga salah satu pakar kebanggaan surga terkuat di keluarga Wan. Selain itu, Menara Sirius, Sekte Ekstrim Ungu, dan Istana Burung Surgawi semuanya memiliki para Supreme Sein yang jenius. Secara total, ada lima orang Supreme Sein yang jenius, dan salah satunya bahkan adalah seorang Supreme Sein di level terdalam. Kekuatan ini sangat menakutkan, cukup untuk membunuh Feng Ling dan Long Chen. Selanjutnya, dia mendapat bantuan dari suku gagak emas. Di antara lima orang klan gagak emas, terdapat dua orang suci tertinggi. Mereka adalah pangeran gagak emas kelima dan keempat. Semuanya jenius yang tiada taranya. Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan bertarung di atas levelnya. Para Supreme Sein biasa tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Isi daya, ekspresi Huang Ling dan Long Chen sangat jelek. Mereka berkumpul dan bergegas ke satu arah. Kamu tidak akan bisa melarikan diri, bunuh, dan EBCP, keempat faksi, serta Ras Golden Crawl, menyerang bersama. Serangan mengerikan mengalir ke arah mereka. Mati, Long Chen meraung dan menggunakan seluruh kekuatannya. Dia meninju puluhan kali dalam sekejap, menghancurkan serangannya. Sedangkan Huang Ling menggunakan hukum api yang tidak bisa padam. Teriakan burung Phoenix bergema di seluruh dunia dan melindungi yang lain. Namun, dengan begitu banyak ahli yang bergabung, tubuh Long Chen dan Feng Ling masih gemetar. Wajah mereka menjadi pucat dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Hukum nyala api yang tidak dapat binasa dan hukum ekstremitas. Kedua tubuh raja ini harus dibunuh. Salah satu surga favorit keluarga Wan berteriak dengan ekspresi cemburu. Long Chen dan Feng Ling telah memahami hukum jalur raja, yang disebut tubuh raja. Semakin banyak mereka berkultivasi, semakin kuat kekuatan tempur mereka di masa depan. Di masa depan, mereka akan jauh melampaui mereka. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuh mereka sekarang. Ini juga alasan mengapa para ahli tingkat raja dari empat kekuatan memerintahkan mereka untuk membunuh roh Long Chen dan Phoenix. Fisik raja akan sangat menakutkan ketika tumbuh di masa depan, menekan semua pahlawan. Pada saat itu, kekuatan Istana Phoenix dan Sekte Gajah Dewa akan semakin mencengangkan, melampaui kekuatan lainnya. Oleh karena itu, orang jenius seperti itu harus dibunuh saat masih dalam buayan. Bagaimanapun, bahkan jika mereka mati di Istana Yan Eliksir yang agung, tidak ada yang tahu bagaimana mereka mati, dan mereka tidak akan disalahkan. Membunuh Basmi fisik raja, suara-suara yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar, dan serangan yang lebih mengerikan lagi diluncurkan ke Huang Ling dan yang lainnya. Pada saat ini, Huang Ling dan yang lainnya bergerak seperti ombak dan bergerak sejauh seratus meter, menghindari serangan. Membunuh Di langit, teriakan nyaring terdengar, menyebabkan mereka yang budidayanya lebih lemah menjerit kesakitan. Setelah itu, sebuah jari besar turun dari langit seperti gerakan dewa, menunjuk ke arah para jenius klan Wan. Ini, hukum kekacauan adalah milik Lu Ming. Pakar kebanggaan surga dari klan Wan mengeluarkan raungan putus asa. Dia meledak dengan seluruh kekuatannya, dan senjata sein miliknya melesat ke arah jari raksasa itu, berharap bisa memblokirnya. Tapi sekarang, Lu Ming telah menerobos ke alam orang suci tertinggi dan kekuatan tempurnya telah meroket. Bagaimana dia bisa menghentikan kesengsaraan kekacauan? Jari kesengsaraan primal chaos hancur. Surga favorit keluarga Wan yang berada di bawah alam suci tertinggi bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Tubuh mereka meledak dan jiwa mereka hancur. Favorit surga orang suci tertinggi tidak bertahan lama. Dia mengeluarkan raungan enggan dan tubuhnya meledak. Satu lagi Supreme Saint dari keluarga Wan telah gugur. Bas, seorang pemuda berjubah hitam turun dari langit. Rambut hitamnya beterbangan tertiup angin, dan wajahnya dingin. Lebih dari seratus senjata suci beterbangan di sekelilingnya. Itu adalah Lu Ming. Lu Ming, Huang Ling, Longchen, dan yang lainnya sangat gembira. Paragon dari kekuatan lain terkejut. Lu Ming, kamu benar-benar berani muncul lagi dan membunuh keajaiban klan Wan. Kali ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri meskipun kamu memiliki sayap. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Teriak favorit surga dari menara Skywolf. Jika aku membunuh kalian semua, siapa yang akan tahu? Lu Ming berkata dengan dingin. Membunuh kita semua. Sungguh sebuah lelucon. Meskipun kekuatan tempurmu kuat, dengan begitu banyak dari kita yang bekerja sama, itu lebih dari cukup untuk membunuhmu. Seorang pemuda berjubah ungu keluar dari sekte ekstrim ungu. Rambut ungunya terbang tertiup angin, dan auranya liar. Orang ini memiliki tingkat kultivasi seorang Supreme Saint di tingkat atas. Dia memiliki tubuh spiritual surgawi tingkat menengah dan tidak ada bandingannya di dunia. Kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Itu benar. Jika kita bergabung, kita bisa membunuhnya. Seseorang dari ras gagak emas juga keluar. Bersama dengan paragon dari sekte ekstrim ungu, mereka membentuk sebuah tanduk. Aura kekerasan mereka menekan ke arah Lu Ming. Dia adalah pangeran keempat gagak emas. Dia lebih kuat dari pangeran gagak emas yang kelima dan juga memiliki tingkat pengolahan yang setara dengan Supreme Saint. Kalian, kirim beberapa orang untuk menghentikan Feng Ling dan Long Chen. Kalian semua, bunuh Lu Ming bersamaku. Perintah paragon dari sekte ekstrim ungu. Tiba-tiba, dua orang suci tertinggi bergegas menuju Long Chen dan Feng Ling, menghalangi jalan mereka. Misi mereka adalah menghentikan Huang Ling dan Long Chen sementara yang lain membunuh Lu Ming. Selama mereka bisa membunuh Lu Ming, mereka akan mampu memusnahkan Huang Ling dan yang lainnya. Cahaya ungu meledak, membentuk pedang tempur tingkat ungu yang menyerang Lu Ming. Gagak emas memekik panjang saat nyala api matahari besar menyala dengan ganas. Gagak emas melebarkan sayapnya dan merobek udara. Nyala api matahari agung yang menakutkan melonjak ke arah Lu Ming. Pada saat yang sama, para jenius tingkat suci terkemuka lainnya juga melancarkan serangan mengerikan ke arah Lu Ming. Lu Ming, hati-hati. Huang Ling mengingatkan, ekspresi Lu Ming tenang. Dia mengambil langkah maju dengan pedang senjata suci di tangannya. Berdebar, Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, membentuk kekuatan penyegelan yang menakutkan yang menyelimuti pangeran keempat gagak emas dan yang lainnya. Tidak baik, itu adalah hukum Arai Dao, kekuatan penyegelan. Bagaimana dia memiliki dua hukum? Pangeran gagak emas keempat dan yang lainnya meraung tak percaya. Lu Ming tidak hanya memiliki dua jenis hukum, tetapi keduanya juga merupakan dua hukum yang sangat menakutkan. Hukum kekacauan adalah salah satu dari sepuluh hukum terkuat di dunia. Hukum susunan Dao juga merupakan salah satu hukum Raja Dao, nomor dua setelah sepuluh hukum terkuat. Di dunia pertapa bela diri, seseorang hanya bisa mengolah dan mengendalikan satu hukum. Hanya di alam kaisar bela diri seseorang dapat mengembangkan banyak hukum. Ini adalah hukum besi, bagaimana Lu Ming bisa mengendalikan dua hukum di dunia pertapa bela diri. Membunuh, Lu Ming melangkah maju dan menebaskan pedangnya. Cahaya pedang yang menakutkan menyebabkan kekosongan bergetar. Saat pancaran pedang itu menebas, serangan Supreme Sein dari Sekte Ekstrim Ungu seketika hancur. Cahaya pedang tidak berhenti. Saat turun, orang suci tertinggi dari Sekte Ekstrim Ungu dipotong menjadi dua oleh pedang Lu Ming bahkan sebelum dia bisa berteriak. Lalu bagaimana jika dia adalah seorang Supreme Sein? Lu Ming, yang telah mencapai alam suci tertinggi, masih bisa membunuhnya dengan satu pedang. Cepat mundur, orang ini terlalu mengerikan. Kita tidak bisa melawannya secara langsung. Seseorang meraung saat dia mundur dengan panik. Paragon dari alam penguasaan bijak agung dibunuh oleh Lu Ming dengan satu pedang. Kekuatan tempur semacam ini terlalu mengejutkan. Itu membuat mereka menggigil. Pangeran keempat dari klan gagak emas, yang sebelumnya menunjukkan superioritas dengan mengandalkan budidayanya, telah mundur lebih cepat dari siapapun. Namun, ketika mereka mundur, seolah-olah mereka menabrak tembok. Ruang di kehampaan sepertinya menjadi padat. Di sisi lain, Pau-Pau cemberut, terlihat sama sekali tidak berbahaya. Membunuh. Lu Ming menginjak udara dan menebas dengan pedang tempurnya. Aura senjata tempur membubung ke langit. Puff. Darah berceceran di mana-mana saat Supreme Saint lainnya terbunuh. Yang lain bahkan lebih takut lagi. Mereka melarikan diri dengan panik, terbang ke segala arah. Namun, gelembung membentuk domain ruang waktu dan menutup kekosongan. Mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Lu Ming pindah dan membunuh jenius lainnya. Membunuh. Kemudian, Lu Ming berteriak lagi dan teknik pedang dewa meledak, meledakkan tubuh para jenius itu. Surga favorit di bawah alam Supreme Saint mengeluarkan jeritan nyaring dan kemudian mati. Jiwa semua orang yang berada di bawah alam suci tertinggi dicabik-cabik oleh Lu Ming dan mati. Bahkan para Supreme Saint pun gemetar dan mengeluarkan darah dari tujuh lubang mereka. Kekuatan tempur Lu Ming telah meroket setelah dia menerobos ke alam suci tertinggi. Para jenius yang berada di level yang sama dengannya atau satu level lebih tinggi bukanlah tandingannya sama sekali. Kesenjangan di antara mereka terlalu lebar. Hanya tersisa empat orang di lokasi kejadian. Pangeran keempat gagak emas, pangeran kelima, istana burung surgawi, dan menara serigala surgawi masing-masing memiliki kedaulatan. Lu Ming, kamu telah membunuh begitu banyak orang kami. Kamu pasti mati. Pangeran gagak emas keempat meraung. Lelucon yang luar biasa. Kaulah yang datang untuk membunuh Longchen terlebih dahulu. Lu Ming menatap pangeran keempat gagak emas sambil berbicara dengan dingin. Kemudian, dia menyerang pangeran keempat. Ekspresi pangeran gagak emas keempat sangat jelek. Saat ini, dia sepertinya telah mengambil keputusan. Matanya bersinar karena kekejaman. Kemudian, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan sepasang sayap. Itu adalah sepasang sayap emas. Dengan sekali melihat, orang dapat mengetahui bahwa itu adalah sayap seekor gagak emas. Pangeran keempat gagak emas memuntahkan beberapa suap darah ke sayapnya. Sayapnya bersinar terang dan api matahari menyala. Itu melilit pangeran keempat gagak emas dan berubah menjadi cahaya keemasan, terbang seperti kilat. Kaca, dinding spasial yang didirikan Pau-Pau sama sekali tidak mampu menghalanginya dan menembusnya. Kemudian, dengan kecepatan yang luar biasa, pangeran gagak emas keempat menghilang di kejauhan. Sayap gagak emas setingkat kaisar. Wajah Lumi Muram. Dia tidak menyangka pangeran keempat gagak emas memiliki harta karun sebesar itu. Itu jelas merupakan sepasang sayap gagak emas tingkat Tuan. Dengan darah pangeran keempat gagak emas, kecepatannya sangat mengagumkan. Dalam waktu singkat, ia memiliki kecepatan seperti gagak emas tingkat Tuan. Lu Ming tidak bisa mengejar sama sekali. Ini adalah barang penyelamat hidup terbaik. Dengan lolosnya pangeran gagak emas keempat, tiga orang lainnya mengungkapkan secerca harapan. Lu Ming, sebaiknya biarkan aku pergi. Kakak keempat saya telah melarikan diri. Penguasa perang di luar akan segera mengetahui bahwa Anda telah membunuh begitu banyak rakyat kami. Mereka tidak akan melepaskanmu. Biarkan aku pergi dan satu, sebelas temukan saudara keempatku dulu. Saat kita keluar dari sini, rahasiakan ini dan jangan beritahu siapapun bahwa kau lah yang membunuh mereka. Pangeran gagak emas yang kelima berteriak. Itu benar, kami juga bisa merahasiakannya. Jika tidak, jika kaisar marah, Anda akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Kata si jenius dari istana burung surgawi. Ah, benarkah? Lu Ming tampak termenung. Pangeran gagak emas kelima dan yang lainnya sangat gembira. Mereka mengira Lu Ming sangat takut dan tidak berani membunuh mereka. Tiba-tiba, Lu Ming pindah. Dia menusukkan pedangnya ke depan dan menembus dantian pangeran kelima gagak emas, menjepitnya ke tanah. Lu Ming, pangeran gagak emas kelima berteriak dan memandang Lu Ming dengan tidak percaya. Dia tidak mengerti mengapa Lu Ming tiba-tiba menyerang. Bodoh sekali. Bahkan jika kejadian hari ini tidak terjadi, apakah menurutmu para ahli tingkat kaisar itu akan membiarkanku pergi? Lu Ming mencibir. Keempat vaksi telah memburunya sejak kejadian di Pertukaran Seriburoh, dan hubungan mereka tidak dapat didamaikan. Mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati, lalu apa bedanya jika kejadian hari ini tidak terjadi? Kedua jenius dari Menara Sirius dan Istana Burung Surgawi juga tercengang. Mereka tidak menyangka Lu Ming akan tiba-tiba menyerang mereka. Membunuh. Membunuh. Huang Ling dan Long Chen melancarkan serangan mereka. Kedua pria itu ceroboh dan berteriak kesakitan. Mereka dibunuh oleh keduanya. Kekuatan tempur mereka tidak sebaik Long Chen dan Feng Ling. Sekarang perhatian mereka teralihkan, bagaimana mungkin mereka tidak mati. Kalian tidak perlu melakukan apapun, serahkan saja padaku. Lu Ming berkata pada Huang Ling dan Long Chen. Mereka di sini untuk membunuh kita, jadi bagaimana kita tidak membunuh mereka? Long Chen berkata tanpa rasa takut. Sangat disayangkan salah satu dari mereka berhasil melarikan diri. Jika ahli tingkat kaisar dari keluarga Wan mengetahui hal ini, mereka mungkin akan menjadi gila. Kata Lu Ming, ini semua adalah para jenius terbaik dari kekuatan besar. Ini adalah kerugian besar bahkan kekuatan kuat di tanah suci pun akan merasakan sakit hati. Jadi bagaimana jika mereka marah? Mereka membunuh kita terlebih dahulu. Aku pasti akan melaporkan hal ini kepada Tuan Istana. Sudah cukup baik kita tidak mendatangi mereka untuk mencari masalah. Kata Huang Ling. Selain Huang Ling dan yang lainnya, favorit surga lainnya menelan ludah. Hati mereka kacau dan mereka tidak bisa tenang. Sekelompok jenius yang kuat telah mati begitu saja. Kebanyakan dari mereka mati di tangan Lu Ming. Dia benar-benar dewa pembantaian. Berapa banyak favorit surga yang telah dia bunuh selama periode waktu ini. Ayo berkemas dan tinggalkan tempat ini dulu. Kata Lu Ming. Kemudian, dia menyingkirkan cincin penyimpanan orang-orang ini dan meninggalkan tempat itu satu demi satu, menuju Gunung Tungku Alkimia. Lu Ming mengubah wujud dan auranya lagi saat dia mengikuti Longchen dan yang lainnya. Di arah lain, seberkas cahaya bersinar dan putra mahkota gagak emas keempat muncul. Saat ini, wajahnya pucat pasi. Setelah dia berhenti, dia memuntahkan beberapa suap darah dan dengan cepat menarik kembali sayapnya. Meskipun sepasang sayap adalah harta yang sangat bagus untuk melarikan diri, setiap kali dia menggunakannya, dia akan menderita kerugian besar. Lu Ming, kamu telah membunuh beberapa putra mahkota klan gagak emasku. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kamu akan mati tanpa kuburan. Mata pangeran gagak emas keempat berkedip-kedip dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia kemudian mengambil pil dan menelannya, mulai pulih dari luka-lukanya. Lu Ming, Huang Ling, dan Longchen melanjutkan perjalanan mereka ke Gunung Tungku Alkimia. Setelah satu jam berikutnya, mereka sudah dekat dengan Tungku. Semakin dekat mereka, semakin mereka merasakan kehebatan Pil Furnace Mountain. Itu sangat tinggi hingga mencapai langit, seperti Tungku Pili yang besar. Selain itu, ada juga aroma obat yang kuat yang terus-menerus tercium, membuat semangat orang-orang bangkit dan pikiran mereka aktif. Ledakan, ledakan. Di depannya, suara gemuruh terdengar. Ternyata ada yang membombardir gunung tersebut. Di gunung, ada pintu batu besar. Beberapa pemuda jenius terus-menerus membombardirnya. Segala jenis serangan mengerikan mendarat di pintu batu, menyebabkan suara gemuruh yang hebat. Namun, pintu batu itu tidak bergerak sama sekali. Setelah membombardir sejenak, beberapa pemuda itu mundur dan menggelengkan kepala tanpa daya. Tidak bisa dipatahkan sama sekali, dan seluruh gunung tidak bisa dipecahkan. Seseorang menghela nafas. Ada banyak pemuda di daerah ini, dan semuanya memiliki ekspresi muram. Ketika dia sampai di gerbang gunung, dia tidak bisa masuk, yang membuatnya merasa sedikit tidak mau. Kedatangan luming dan rombongan menarik perhatian beberapa orang. Seorang pria muda berjubah brokat dengan aura yang sangat tajam melirik Feng Ling, Long Chen, dan yang lainnya dengan mata seperti kilat. Dia terkejut dan berkata dengan dingin, bagaimana kalian bisa sampai di sini? Hei hei, kenapa kita tidak bisa datang ke sini? Balas Huang Ling sambil tersenyum dingin. Long Chen mengirimkan suaranya ke luming. Pemuda ini juga merupakan pakar kebanggaan surga di keluarga Wan. Dia adalah pakar kebanggaan surga nomor satu di keluarga Wan, Wan Zeng Yang. Jelas, tidak semua jenius dari keluarga Wan, Menara Sirius, dan kekuatan lainnya mengepung Huang Ling dan yang lainnya. Mungkin, di mata mereka, orang-orang itu sudah cukup. Mata Wan Zeng Yang dingin saat dia berpikir, mungkinkah yang lain tidak bertemu dengan Feng Ling? Long Chen dan yang lainnya pasti begitu. Kalau tidak, kekuatan itu saja sudah cukup untuk membunuh Feng Ling dan yang lainnya. Tidak apa, kalian cukup beruntung. Wan Zeng Yang tersenyum tipis. Di sampingnya, para jenius lain dari Menara Sirius, Sekte Ekstrim Ungu, dan Istana Burung Surgawi juga memandang Huang Ling dan yang lainnya dengan tatapan jahat. Mereka juga mengira Huang Ling dan yang lainnya hanya beruntung karena tidak bertemu dengan siapapun yang ingin membunuh mereka. Namun, di tempat ini, ada orang-orang jenius dari semua kekuatan besar, jadi tidak baik untuk bergerak. Saya akan mencoba. Orang lain melangkah maju dan menyerang pintu batu, menarik perhatian orang lain. Orang ini memiliki tingkat kultifasi Supreme Sein tingkat atas. Di antara generasi muda tanah suci bulan kuno, dia jelas merupakan eksistensi teratas. Namun, dia tidak bisa mendobrak pintu batu itu. Setelah puluhan serangan, pintu batu itu tidak bergerak sama sekali dan hanya bisa mundur dengan kekalahan. Setelah itu, ahli lainnya melangkah maju, tapi semuanya sia-sia. Ini termasuk Wan Zeng Yang, seperti yang diharapkan dari keajaiban nomor satu di keluarga Wan. Kekuatan tempurnya sangat mengerikan, dan tingkat pengolahannya telah mencapai puncak alam Supreme Sein. Tidak banyak orang di seluruh tanah suci bulan kuno yang telah mencapai puncak alam suci agung pada usia seperti itu. Namun, Wan Zeng Yang tidak meledakkan pintu batu itu hingga terbuka. Setelah itu, beberapa favorit surga di level Wan Zeng Yang muncul. Mereka semua adalah favorit surga terkuat dari keluarga besar dan sekte, tetapi mereka semua kembali dengan tangan kosong. Banyak orang yang diam. Di luar gunung, para ahli tingkat kaisar tidak diizinkan masuk karena mereka akan diblokir. Tapi sekarang, di sini, sebuah pintu batu menghalangi para ahli kebanggaan surga muda. Tidak bisakah dia memasuki aulayan eliksir yang agung? Banyak orang yang sangat tidak mau. Hei, apakah kalian melihatnya? Ada merek di pintu batu. Huang Ling mengirimkan transmisi suara ke Longchen dan Lu Ming. Aku melihatnya. Ini sangat mirip dengan token warisan kekacauan primordial. Lu Ming dan Longchen keduanya mengangguk. Mereka telah melihat tanda di tengah pintu batu, yang tampak persis sama dengan tanda warisan kekacauan primordial. Ada kata-kata di tengah tanda, tapi mungkin sudah bertahun-tahun berlalu, kata-kata itu tidak lagi terlihat jelas. Apakah kamu ingin mencoba? Kata Huang Ling. Tunggu sebentar lagi. Ada begitu banyak orang di sini. Jika kita mencobanya di sini dan pintunya terbuka, itu akan bermanfaat bagi orang lain. Kata Lu Ming. Huang Ling dan Longchen mengangguk, dan semua orang menunggu di sini. Namun, setelah beberapa hari, jumlah orang di sini malah bertambah, tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang. Aku akan menarik mereka pergi, kalian ambil kesempatan ini untuk mencobanya. Dengan itu, Lu Ming bergerak di sepanjang Gunung Tunggu Alkimia dan sampai ke sisi lain. Kemudian, dia meninju gunung itu. Gunung itu bersinar dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Itu tidak bisa dipatahkan sama sekali, tapi suaranya menyebar jauh dan luas. Ada pintu masuk, pintu masuk telah dibuka di sini. Lu Ming meninggikan suaranya dan berteriak. Apa? Ada pintu masuknya, benarkah itu? Saya tidak peduli apakah itu asli atau palsu, ayo pergi dan lihat. Hampir semua orang melemparkan bayangan mereka dan menerkam ke arah Lu Ming. Lu Ming mengubah penampilannya dan meninggalkan tempat itu, menuju ke arah pintu batu. Ketika dia kembali ke gerbang batu, dia melihat ekspresi Feng Ling dan Long Chen tidak bagus. Percuma saja, Long Chen menggelengkan kepalanya pada Lu Ming. Long Chen dan saya baru saja mencobanya. Kami mengeluarkan token warisan kekacauan primordial, tapi tidak ada reaksi sama sekali. Kata Huang Ling, tidak ada reaksi. Lu Ming mengerutkan Kening, mungkinkah mereka salah? Namun, jejak itu tampak sangat mirip dengan token warisan kekacauan primordial. Mereka menduga kemungkinan besar Nenek Moyang dari Aulayan Elixir yang agung juga merupakan pewaris dari Sekte Kekacauan Primordial. Dia meninggalkan pintu batu ini dan hanya pewaris Sekte Kekacauan Primordial yang bisa masuk. Mungkinkah tebakan mereka salah? Hanya kebetulan. Saat ini, para pemuda lainnya telah kembali. Aku mengutuk. Saya telah tertipu. Mana yang berteriak? Jika aku tahu siapa yang mempermainkan kita, aku pasti akan membunuhnya. Banyak orang yang mengumpat dan mengumpat, mengetahui bahwa mereka telah ditipu. Kemudian, beberapa orang mulai mempelajari pintu batu tersebut, tetapi mereka juga tidak menemukan apapun. Lu Ming, mungkinkah level token warisan kita tidak cukup tinggi? Kamu adalah pewaris emas. Anda mungkin berguna. Huang Ling mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Lu Ming mengangguk. Dia juga memikirkan kemungkinan ini. Lu Ming, aku akan memancing mereka pergi. Coba saja. Kata Long Chen. Lalu, dia diam-diam menuju ke arah lain. Tidak lama kemudian, terdengar suara gemuruh. Ada pintu masuk di sini. Setelah itu terdengar suara gemuruh keras lainnya. Ef cek, triknya sama lagi, itu berbohong kepada kita lagi. Jika itu benar, ayo pergi dan lihat. Beberapa dari mereka mengumpat dan berlari menuju ke arah itu. Namun kali ini, beberapa dari mereka tidak berkutik dan tetap tinggal, terutama Wan Zheng Yang. Dia telah mengawasi Lu Ming dan yang lainnya. Sekarang dia melihat Long Chen menghilang, dia menjadi semakin curiga dan tetap tinggal. Lu Ming mengerutkan kening. Namun, dia tidak terlalu peduli. Token warisan emas Sekte Hunyuan muncul di tangannya. Bas. Begitu token warisan emas muncul, token itu bergetar dan seberkas cahaya melesat keluar, jatuh tepat pada tanda di pintu batu. Ini sangat berguna. Mata Lu Ming berbinar. Engkau memiliki kuncinya. Wan Zheng Yang memandang Lu Ming dengan tatapan membara. Bas. Pintu batu itu bergetar dan bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Kemudian, pintu cahaya lainnya muncul. Sudah dibuka, kitab suci yang eliksir yang agung adalah milikku. Wan Zheng Yang sangat gembira. Tubuhnya seperti kilat saat dia menuju ke pintu cahaya. Selamat menikmati.